Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah SWT Perkenalkan, saya Karolin, Guru Mata Pelajaran IPA di kelas 9 Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang Kegiatan Belajar-Mengajar Mata Pelajaran IPA Tahun Ajaran 2020-2021 Baiklah, akan kita mulai Siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan Selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 Tahun ajaran ini berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya Karena wabah COVID-19 yang melanda Indonesia Sehingga belum dapat menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka Pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring Namun demikian, saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar Ada tata tertib baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2020-2021 Yaitu tata tertib pembelajaran selama COVID-19 Yang pertama, siswa mempersiapkan fasilitas penunjang seperti kuota internet, aplikasi penunjang, laptop, HP Android, materi pembelajaran seperti buku, catatan, dan lain-lain Jadi kalian hendaknya dapat mempersiapkan hal-hal yang telah saya sebutkan Yang kedua, siswa memiliki jadwal belajar dan melaksanakan tugas belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah Jadi kalian harus tetap berada di rumah Tetap belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Yang ketiga, ketika belajar online berlangsung, siswa harus benar-benar belajar Tidak bermain game, nonton TV, atau bermain handphone Hal ini penting sekali supaya pelajaran yang kalian terima pada saat itu bisa dapat kalian pahami dengan cepat Selanjutnya, siswa hendaknya mempelajari materi dan mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran Agar belajarnya lebih efektif Jadi kalian harus benar-benar memastikan materi yang kalian pelajari benar Yang kelima, siswa hendaknya selalu menggunakan grup WhatsApp kelas Untuk mendapatkan informasi terbaru, jadwal belajar, tambahan materi, atau informasi penting lainnya Yang keenam, siswa hendaknya tetap bangun pagi dan mandi pagi Agar tubuh segar dan dapat konsentrasi dalam belajar Nah ini ya, penting sekali untuk kalian Jadi walaupun belajarnya di rumah, kalian tetap, seperti kalian belajar untuk ke sekolah, tetap bangun pagi Selanjutnya, yang ketujuh Siswa memilih tempat belajar yang nyaman dan tenang agar siswa dapat belajar dengan baik Yang kedelapan, siswa memperhatikan batas waktu pengumpulan tugas Jadi tugas harus dikumpulkan sesuai batas waktu yang disepakati dengan guru mata pelajaran Upayakan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu Karena jika tidak kalian kumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan Tugas-tugas dari guru bisa bertumpuk dan akan menyulitkan kalian sendiri Yang kesembilan, siswa dapat bertanya jika ada materi atau tugas yang belum jelas kepada guru Yang kesepuluh, siswa belajar di rumah didampingi oleh orang tua atau wali atau berada dalam penguasaan orang tua atau wali Yang kesebelas, bagi siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring atau online Dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah Nah itu tadi, anak-anakku sekalian Bagaimana tata tertib pembelajaran di masa COVID-19 Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran IPA semester 1 kelas 9 Nah ini ada 5 KD, 5 kompetensi dasar Kalau di dalam buku itu ada 5 bab Yang pertama tentang sistem reproduksi manusia Yang kedua tentang sistem perkembiakan, perkembang biakan tumbuhan dan hewan Yang ketiga, pewarsan sifat dalam pemulihaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup Yang keempat tentang listrik statis dan peranannya dalam kehidupan Yang kelima adalah listrik dinamis Nah ini ada 5 materi yang harus diselesaikan di semester 1 Selanjutnya, tentang penilaian Yang pertama, penilaian itu akan dilakukan melalui 3 aspek Yang A, penilaian pengetahuan Penilaian pengetahuan ini dilakukan melalui Satu, tugas atau latihan Yang kedua, penilaian harian Yang ketiga, penilaian tengah semester Yang keempat, penilaian akhir semester Jadi diharapkan kalian bisa melaksanakan keempat ini Sehingga tidak akan terjadi masalah untuk pengisian rapot dinilai pengetahuan Selanjutnya, untuk penilaian ketampilan Bisa dilakukan melalui kegiatan praktik dan membuat produk Nah ini untuk penilaian ketampilan Selanjutnya, penilaian sikap Beberapa sikap yang dinilai antara lain Satu, disiplin Itu bisa dinilai dari A, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas Atau B, mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal belajar Yang kedua, tentang sopan santun Dapat dinilai dari A, menggunakan kata-kata yang santun ketika berkomunikasi melalui WhatsApp Aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya Baik dengan teman maupun dengan guru mata pelajaran B, tidak melakukan bullying terhadap teman Tidak melakukan bullying terhadap teman Yang ketiga, bertanggung jawab Dapat dinilai dari A, menyelesaikan seluruh tugas yang diminta oleh guru B, mengerjakan tugas sesuai dengan yang diminta oleh guru Ini hanya contoh untuk penilaian sikap Ada beberapa sikap lain yang bisa dinilai Walaupun pembelajaran berlangsung secara online Tetapi penilaian sikap tetap dapat dilakukan Jadi, saya berharap kalian betul-betul memperhatikan Ketiga penilaian yang telah saya sampaikan tadi Baik penilaian pengetahuan Penilaian keterampilan Maupun penilaian sikap Nah, demikian dari saya Semoga dapat dipahami dengan baik Dan saya harap dapat kalian laksanakan dengan baik Akhir kata, saya mengucapkan Selamat belajar, tetap semangat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh